Halo Ustadz Ya aloh, aloh, aloh Tadi nyambung ke wifi lagi Ustadz Apa hukumnya ya Kalau kita ada sebagian sedikit rejeki Saya kan Sudah hampir 8 hari ini Ustadz Memang waktu itu Bernazar memang Ada nazar lah Di antara kami berdua kan Memang nazarnya itu sedikit Ustadz Dibandingin dengan teman-teman Ustadz Yang lain gak seberapa Jadi udah 8 hari ini Saya juga baik bagi-bagi giveaway itu Melalui viewers yang online Maupun langsung nemuin Orang-orang yang di jalan yang memang Gak ada rumah Gak ada tempat tinggal Gak ada bener-bener sebatang kara bener Baik itu orang tua maupun ibu-ibu Nah jadi yang saya Tanyakan Ustadz Kalau kita berbagi Giveaway ini misalnya Saya udah sampai 8 hari ini Lebih kurang Uang yang udah dikeluarkan oleh Ini Mami Ustadz Istri saya Ajar Nah ini Udah sekitar 150 juta lebih Ustadz Nah yang saya tanyakan Apa hukumnya Kalau kita Bagi-bagi giveaway sama Teman yang online ini Yang viewer ini Kalau yang langsung mungkin Mungkin ya Ya maksudnya Memang kita langsung Piece to piece ya Langsung yang lihat Memang dia pada saat Kita temui di jalan Gak ada rumah Cuma tidur di papan sekeping Pakai kardus Kudanya ibu itu dorong groba Anaknya Suaminya sakit Lumpuh Nah kalau yang viewer Ini apa hukumnya Ustadz Apa termasuk juga Apa boleh ini disebut Kita berbagi Ustadz Apa cuma buat senang-senang Apa gimana Apa Ria maksudnya Ustadz Kita takutnya Malah kita ini Niatnya mau dapat pahala Tetapi Ternyata Ria Dibilang Gitu Ustadz Gini Konsep yang Bang Hendra sama Ini Papa Daddy Mami berarti manggilnya Dari tadi komen-komennya Daddy Mami Daddy Mami Mami ini Mami ini Pakai Ustadz Ini Ustadz Yang sering Ustadz Kalau saya 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 berwajah Ini Jadi panggirnya Daddy Mami Daddy Mami Ustadz Ini kacau Ustadz Jadi gini Daddy Mami Agak canggung saya Kalau ngomong Daddy Mami Kan gini Segala suatu Amalan Ibadah Itu kan berawal Dari niat Dalam Apa namanya Hadis Adba'in Hadis yang pertama Itu disebutkan Indamal Amal Bin Ya kan Segala suatu Amalan itu Diawali dengan niat Jadi Mau itu Viewers Kita Mau dia Penonton Kita Mau itu Follower Kita Maupun Orang Yang ketemu Langsung Dengan Kita Kalau Memang Niatnya Itu Ingin Berbagi Giveaway Itu kan Sebetulnya Sama Dengan Sedekah Ya kan Saya juga Sama Seperti itu Saya sering Bagi-bagi Juga Di Follow-follower Saya Kadang-kadang Iseng-iseng Saya mau Bagi-bagi Uang Lumayan Buat Jajan 100 ribu Misalnya Itu diperbolehkan Enggak Dalam Islam Diperbolehkan Ya kan Mau dia Secara Langsung Secara Langsung Karena Memang Jelas Ada Orang Yang Memang Kita Langsung Ajak Interaksi Dengan Dia Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Hukum Itu Jatuhnya Ria Apa Tidak Itu kan Kembali Kepada Niat Kita Sebetulnya Orang Lain Bahkan Malaikat Saja Itu Tidak Tahu Apa Isi hati Seorang Manusia Malaikat Itu Tidak Tahu Bagaimana Seorang Manusia Misalnya Daddy Sama Mami Niatnya Buat Memang Ibadah Pengen Sedekah Memberikan Inspirasi Buat Orang Lain Di Luar Sana Ya Itu Diperbolehkan Dalam Islam Tujuannya Siar Siar Diperlihatkan Dengan Cara Praktek Yang Real Di Depan Orang Lain Juga Memang Hanya Secara Listen Tapi Kalau Memang Kondisi Dalam Zaman Seperti Ini Kita Harus Mencontohkan Biar Pesan Itu Sampai Langsung Ke Orang Lain Nah Beda Cerita Kalau Orang Lain Memang Sudah Menganggap Oh Ini Ria Bukan Kitanya Yang Ria Mungkin Orang Yang Asat Atau Dingke Sama Kita Jadi Berarti Balik lagi Dari Niat Kita Jadi Niat Itu Yang Perlu Dijaga Sebetulnya Memang Sebaik Amal Amal Yang Disebunyikan Sebetulnya Cuman Dalam Kondisi Saat Seperti Ini Kan Banyak Sekali Ini Konten Konten Di Sosmed Yang Kadang Orang Justru Lebih Bangga Untuk Memamerkan Aurat Segala Macam Memamerkan Maksiat Kenapa Kita Enggak Bangga Untuk Mengajak Orang Buat Berbuat Kebaikan Jadi Tugas Kita Kalau Misalnya Papi Sama Mami Tujuannya Niatnya Buat Memberikan Inspirasi Buat Orang Itu Sangat Diperbolehkan Makanya Dalam Sebu Hadis Disebutkan Siapa yang Menunjukkan Suatu Kebaikan Kepada Orang Lain Tujuannya Biar Orang Itu Ngikutin Kebaikan Apa Yang Kita Share Kepada Orang Lain Dan Orang Lain Yang Ngikutin Apa Yang Kita Lakukan Pahala Orang Itu Bakal Ngikut Atau Lari Kepada Kita Lagi Contoh Misalnya Mami Sama Papi Sedekah Memberikan Inspirasi Akhirnya Followernya Terinspirasi Yang Tadinya Gak Pernah Berbagi Akhirnya Berbagi Nah Pahala Orang Yang Berbagi Tadi Followernya Mami Papi Tadi Itu Akan Kembali Kepada Orang Yang Mencontohkan Kepada Mami Papi Amalan Jariah Jadi Amal Jariah Makanya Saya Sering Bilang Banget Di Follower Di Instagram Yuk Gunakan Sosep Dengan Memberikan Positive Vipe Kemudian Memberikan Inspirasi Buat Orang Lain Udahlah Cukuplah Kita Ngelihat Hal Yang Maksiat Di Luar Gitu Kalau Bukan Kita Yang Menyimbangi Itu Siapa Lagi Gitu Ya Gak Bener Ustadz Dibandingin Kita Langsung Kayak Kemarin Ada Orang Tuanya Karena Dia Sakit Ginjal Memang Pada Saat Itu Dia Live Saya Lipe Kayak Gini Saya Lihat Orang Tuanya Jam 2 Malam Masih Pakai Oksigen Masih Pakai Tabung Kita Ibaratnya Langsung Tergerak Kan Kita Yang Tadinya Mau Kasih Sekian Kita Langsung Kasih Dia Lebih Udahnya Waktu Saya Kemarin Juga Di Jalan Saya Langsung Lihat Ibu Ibu Itu Dia Dorong Gerobak Suaminya Kena Lumpu Kemudian Dia Bawa Anaknya Kerja Malam Sambil Dorong Gerobak Saya Yang Tadinya Niatnya Cuma Segini Saya Harinya Sampai Semuanya Saya Kasihin Nah Sekarang Apa Pendapat Ustadz Lebih Baik Kita Langsung Kayak Gitu Yang Kayak Ustadz Bantu Yang Di Kalimantan Yang Kemarin Apa Ya Cuma Sebenarnya Capek Kalau Saya Capek Karena Jalannya Berkilo Kilo Nah Kemudian Ngeliat Posisi Orang Itu Di Pasar Di Terminal Di Tempat Tempat Sampai Itu Lebih Baik Kita Langsung Bagi Giveaway Sama Viewer Yang Kita Nggak Nggak Bekeringet Atau Langsung Ustadz Kalau Saya Justru Lebih Prepare Bagus Yang Kita Lihat Sudah Memang Kondisinya Sangat Apa Ya Ibaratnya Sudah Kurang Bagus Kurang Baik Kondisinya Memang Kita Itu Akan Dihitung Dihitung Sebagai Pahala Insya Allah Nah Nah Itu Bedanya Tuh Kalau Kita Yang Langsung Di Viewer Langsung Ya Cuman Memang Capek Saya Ngerasih Sendiri Saya Ngerasih Sendiri Capek Bekeringet Baju Sampai Basah Sampai Pakaian Dalam Basah Semua Tapi Kalau Bagi Viewer Langsung Transfer Transfer Saya Nah Jadi Lebih Baik Kita Langsung Turun Langsung Makanya Saya Juga Kan Ini Tadi Kebetulan Live Tadi Kan Sama Ada Pak Anaknya Pak Wakil Gubernur Pak Bupati Kan Nah Mereka Juga Mau Ikut Kan Karena Saya Live Bagi-bagi Uang Selama 8 Hari Ini Kan Total Sudah Kita Bagiin Itu Sama Viewer Dan Langsung Sekitar 150 Juta Malah Mereka Mau Kasih Lagi Uang Ada Yang Kasih 50 Ada Kasih 10 Tapi Belum Saya Terima Nah Itu Sebaiknya Change Saya Ini Langsung Kita Turun Ke Lapangan Ustaz Nah Tapi Gimana Ustaz Pada saat Posisi Waktu Saya Live Ada Salah Satu Viewer Itu Saya Lumpu Ustaz Lumpu Memang Bener-bener Keadaannya 35 Jahitan Udanya Orang Tuanya Bener-bener Lagi Pakai Oksigen Kemudian Dia Sendiri Orang Tuanya Udah Meninggal Nah Itu Antara Dilema Dua Pilihan Gimana Itu Gini Sebetulnya Sebaik-baik Sedekah Itu Memang Yang Orang Membutuhkan Memang Urgensi Yang Tinggi Kemudian Coba Cari Yang Lingkupnya Lebih Dekat Dulu Sebetulnya Itu Yang Paling Penting Jadi Kalau Yang Paling Dekat Itu Bantu Dulu Itu Kan Kita Tangan Kita Cuma Dua Kaki Kita Cuma Dua Kita Kita Gak Bisa Paksakan Juga Di Dalam Waktu Bersamaan Kita Harus Bisa Kesini Harus Kesitu Gak Fokuskan Dulu Kepada Orang Yang Memang Diniatin Buat Bantu Dari Awal Selesaikan Sampai Dia memang Betul-betul Merasa Terbantu Dengan Apa Yang Kita Usahakan Baru Nanti Pelan-pelan Satu-satu Dibantuin Yang Lain Nanti Kalau Memang Merasa Tempatnya Jauh Segala Keringat Kita Yang Jatuh Insyaallah Kalau Kita Memang Bantu Orang Itu Bakal Menjadi Pahala Yang Luar Biasa Bayangkan Di Zaman Rasul Aja Ada Seorang Pelacur Dulu Pernah Dengar Cerita Ini Enggak Belum Ada Seorang Pelacur Yang Dulu Di Zaman Nabi Itu Dia Melihat Melihat Seekor Anjing Yang Sedang Kahusan Kahusan Kemudian Si Pelacur Ini Dia Kesungur Dan Dia Melepas Sepatunya Terompas Sepatunya Itu Dan Mengambil Air Kemudian Memberikan Itu Kepada Anjing Tersebut Yang Lagi Kahusan Tersebut Nah Sebab Amalan Itulah Membantu Hewan Saja Itu Dia Diberikan Pahala Surga Buat Orang Pelacur Tersebut Bayangkan Padahal Ibaratnya Di Belakang Di Belakang Apa Namanya Perbuatan Dia Itu Dosa Dia Mungkin Dosa Zina Maksiat Segala Macam Tapi Karena Dia Ikhlas Tulus Membantu Anjing Hewan Yang Ibaratnya Ya udah Hewan Tapi Dia Bantu Dengan Tulus Ternyata Allah Memberikan Ganjaran Surga Buat Orang Tersebut Berpelajar Tersebut Lebih Mulia Ya Apa Namanya Ada Sebuah Hadis Yang Mengatakan Bahwasannya Cintailah Penduduk Bumi Maka Engkau Akan Dicitai Penduduk Langit Oke Kalau Kita Mencintai Yang Ada Di Bumi Ini Entah Dia Manusia Entah Dia Hewan Ciptaan Allah Semuanya Entah Tumbuhan Kalau Kita Sayang Semua Sama Mereka Maka Penduduk Langit Malaikat Malaikat Itu Akan Sayang Sama Kita Semuanya Bahkan Para Malaikat 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 Akan Mendoakan Kita Dengan Doa Yang Terbaik Bayangkan Malaikat Itu Doanya Tidak Ada Hijab Ya Benar 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 Ini Ayat Quran Yang Menyebutkan Bahwasannya Nah Ayat Ayat Ini Termasuk Tidak Asing Kita Dengar Sebetulnya Ayat Ini Menceritakan Keutamaan Orang Yang Suka Bersedekah Sebetulnya Pahalanya Allah Berikan Orang Bersedekah Luar Biasa Dahsyatnya Jadi Allah Menyebutkan Disitu Perumpamaan Orang Yang Lagi Bersedekah Di jalan Allah Contoh Kayak Mami Papi Lagi Bantu Orang Bagi Bagi Giveaway Lagi Bantu Orang Yang Susah Lagi Sakit Itu Kan Sedekah Nah Disini Allah Memberikan Sebuah Perumpamaan Jadi Seperti Mami Papi Lagi Menanam Sebuah Benih Benih Yang Benih Itu Bahkan Di setiap Benih Tadi Itu Tumbuh Lagi Tujuh Tangkai Tumbuh Lagi Dengan Seratus Tangkai Atau Seratus Ranting Yang Lebih Banyak Lagi Pahalanya Itu Seperti Itu Kita Sedekah Seribu Rupiah Itu Kalau Matematika Sedekahnya Kalau Kita Kalipatkan Dengan Apa Yang Allah Tulis Dalam Al-Quran Itu Banyak Banget Bahkan Bukan Hanya Sampai Disitu Perhitungan Allah Tersebut Itu Bukan Hanya Sampai Apa Yang Tertulis Disitu Di Al-Quran Tapi Allah Kalau Mau Menghendaki Melipat Gandakan Pahala Seorang Bisa Saja Kan Allah Maha Maha Besar Maha Besar Maha 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 Saja Dengan Seribu Rupiah Yang Kita Sudah Ikhlas Tadi Maka Itu Akan Menjadi Pahala Yang Berlipat Banyak Beribu Ya kan Mami papi Luar biasa Memberikan Hartanya Buat Orang Lain Karena Bermanfaat Buat Orang Banyak Disebut Sebagai Manusia Yang Terbaik Di Muka Bumi Ini Tapi Nggak Ada Apa-apanya Ustaz Dibanding Ustaz Turun Dibanjir Korban Bencana Kemarin Kan Nah Jadi Jadi Ini Sebenarnya Ustaz Disini Masih Ada Apa Saya mau Nanya Pak Wagup Jadi Kalau Saya Mereka Memang Tadi Mau Memenyumbangkan Dana Karena Saya Kemarin Sebenarnya Niat saya Cuma 50 juta Ustaz Akhirnya Karena Ngeliat Banyak Antusiasnya Banyak Viewernya Merasa Termotivasi Semangat Akhirnya Tembus 150 juta Itu Kita Transferkan Dan Kita Cek Mutasi Rekening Kita Nah Rupanya Banyak Teman-teman Yang Pejabat Pada Mau Ikut Nah Mungkin Bener Tadi Mungkin Kalau Saya Saya Nggak Sanggup Ustaz Karena Saya Mungkin Kena Kena Panas Sedikit Udah Jalan Sedikit Udah Udah Lus Udah Capek Bener Ustaz Nah Mungkin Nanti Kalaupun Memang Ada Sama Yang Ini Tadi Mau Menyumbangkan Coba Untuk Berbicara Separuh Saya Akan Berbaginya Langsung Ke Pewernya Dedy Ustaz Separuh Nanti Saya Sampaikan Ke Ustaz Malik Kepada Yang Berhak Karena Ustaz Ustaz Taki Yang Tahu Bener Orang Yang Bener Yang Dilapangan Kan Ini Juga Sebenarnya Nggak Ada Direncanakan Ustaz Taki Jadi Kita Posisinya Memang Kita Pertama Tadinya Cuma Tiga Hari Jadi Lapan Hari Nah Rupanya Teman-teman Pada Ini Juga Tadi Langsung Sama Kepala Dinasnya Video Call Sama Pejabatnya Jadi Mereka Mau Coba Untuk Membantu Sumbang Nah Tapi Karena Memang Kajian Ustaz Tadi Memang Ada Benernya Kepada Orang Memang Membutuhkan Saya Juga Melihat Yang Kadangan Ada Yang Orang Orang Tuanya Kecelakaan Kalau Untuk Yang Dilapangan Saya Nyerah Ustaz Mending Saya Ini Ustaz Aja Ustaz Yang Banyak Jaringannya Jadi Saya Terima kasih Banyak Ustaz Tadi Udah Banyak Juga Saya Baca Komen-komen Dari Teman-temannya Saya Di Viewer Ini Saya Udah Maksud Saya Saya Memang Melihat Tadi Apa Yang Dikatakan Ustaz Itu Ya Bagaimana Kita Jadi Manusia Yang Bermanfaat Tipe Kasih Contoh Bercuma Kita Banyak Ngomong Kalau Kita Bermanfaat Untuk Orang Setidaknya Baik Untuk Diri Sendiri Walaupun Ya Kita Melihat Banyak Orang Yang Di Luar Sana Yang Ya Masih Berusaha Untuk Jadi Baik Jadi Sat Untuk Membantu Saya Kebetulan Bro Ini Ya Pasti Kita Kung-kung-kung-kung Lah Bro Di luar Daripada Ini Ilmu Kajian Kajian Agamanya Jauh Saya Ustad Kan Belajar Kita Disini Saya Disini Bukan Berarti Mengguruin Mami Papi Tapi Lebih Nasihat Itu Buat Diri Saya Pribadi Sebetulnya Ya Ustad Kita Bener Nasihat Kita Saya Saya Belajar Sama Sama Belajar Meyakinkan Apa Langkah Kita Bener Apa Enggak Meyakinkan Berarti Enggak Ada Keraguan Keraguan Lagi Mudah Mudahan Om Ardila Amri Ini Anak Pak Saripudin Ketuanya Masjid Indonesia Nih Ardila Teman Saya Ustadz Bang Ardila Itu Teman Saya Waktu Di Abang 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 Sama Bobi 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 Dan Anak Pak Iwan Bule Oh Iya Bener Bener Anak Pak Ini Pak Iwan 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 Jadi itu Teman Satu Liting Juga Ustadz Teman Satu Liting Di Akpol Temannya Baik Baik Ustadz Jadi Kalau Kita Mulai Kompak Biasanya Yang Mereka Lebih Dari Saya Itu Jadi Itu Aja Ustadz Terima Kasih Banyak Atas Kajiannya Buat Teman Teman Udahlah Kita Sebagai Umat Islam Selalu Menghadirkan Pikiran Yang Positif Dalam Hati Kita Jiwa Hati Yang Gimanapun Orang Kita Melihat Orang Lain Berbuat Amal Kebaikan Kita Senang Bahkan Kita Iri Sama Orang Seperti Itu Nah Iri Dua Hal Yang Pertama Orang Yang Kita Boleh Iri Ketika Allah Berikan Harta Yang Berlimpah Kemudian Harta Berlimpah Itu Justru Disedekahkan Buat Orang Yang Membutuhkan Itu Kita Boleh Iri Terhadap Orang Seperti Itu Dan Kedua Orang Yang Diberikan Ilmu Banyak Kemudian Ilmu Tersebut Diberikan Bermanfaat Buat Orang Lain Gitu Enggak Insyaallah Enggak Yang penting Dari Niat Kita Hati Kita Kalau Memang Benar-benar Buat Syiar Buat Menginspirasi Ya itu Diperbolehkan Bahkan Mendapatkan Pahala Yang Berlipat Insyaallah Mami Ini Ustad Sering Marah Sama Saya Katanya Kau Nanti Sombong Riak Saya Juga Bingung Ustad Maksud saya Mau Diam-diam Nanti Dikira Orang Kita Juga Enggak Nepatin Janji Kan Kemarin Kan Saya Bilang Tapi Kalau Kita Kita Terang-terang Karena Banyak Masuk DM Ustad Katanya Kenapa Sombong Itu harus Di videoin Harus Di Ya Di Nah gitu Ustad Nah Mami Akhirnya Apa Ya Udah Pokoknya Belajar Melatih Hati Sekarang Belajar Menajemen Hati Gimana Hati Kita Biar Tetap Lurus Kalau Kita Udah Mulai Belok Hatinya Udah Mulai Kayak Biar Dianggap Dianggap Dermawan Biar Dipuji Itu Cara Kita Buat Menghilangkan Itu Kan Jadi Setan Selalu Berbisik Kan Ayat Quran Menyebutkan Bahwa Jadi Setan Itu Datang Dari Segala Punjuru Dari Atas Bawah Kanan Kiri Depan Belakang Buat Apa Buat Menggoda Manusia Ini Biar Kita Yang Tadinya Pengen Memberikan Inspirasi Buat Orang Lain Dibuat Nya Sakan Akan Jangan Kamu Nanti Gini Gini Ini Jadi Membuat Hati Kita Goyang Intinya Kalau Kita Sudah Seperti Itu Perbanyak Istighfar Astagfirullah Balikin lagi Lihat ke awal Itu hal yang sangat wajar Manusiawi banget Kalau misalnya Kita pengen melakukan Ibadah Kemudian ada Sedikit aja Kayak Perasaan Ingin dipuji Sama orang Itu manusiawi banget Manusiawi itu Mustahil Semua orang itu Betul-betul Ya benar Ustaz Itu mustahil Ya benar Betul Ya benar Nah cara Kalau Kita sudah ketemu Dengan hal seperti itu Hati kita Sambil dilus dadanya Terus istighfar Astagfirullahaladzim 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 Oke Ustaz Ustaz Saya udah tenang Ustaz Udah pul Udah plong Mami jadi Mami jadi Jangan ngatain saya lagi Ustaz Jani sering ngatain Ustaz Jadi Dia sering Kalau saya Dia menghindar Ustaz Nah Kalau saya Ustaz Janji kemarin Bagi-bagi 50 juta Ini sudah 158.800.000 Rupiah Ustaz Nah Belum lagi tadi Waktu sebelum Ustaz Lai sama Yang teman-teman tadi Itu udah sumbangan Sekitar 80 juta lagi Nah Rencana saya Mau pakai Untuk sahabari Ramadan Selama Ramadan itu Tapi Saya Saya muter lagi tadi Gara-gara Ustaz Kepada orang yang tepat Kalau saya Sahabari Ramadan Selama 21 bulan Capek Ustaz Mendingan berbagi Sama Ustaz Menitipkan Nah Menitipkan Menitipkan Ustaz Jadi dari saya Terima kasih banyak Ustaz Atas kajiannya Saya sangat terbantu Viewer saya juga Ustaz Ustaz selamat istirahat Mohon maaf Sudah mengganggu Ustaz ya Kalau ke Jakarta Siap Siap Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz